Halo guys, kita balik lagi di channel youtube Chas Audio Kerjaan kali ini saya sudah ditongrongin mobil ini guys Ini adalah mobil Toyota Camry Jenisnya yaitu sedan udah pasti ya Kita mau bangun audionya ini menjadi lebih maksimal lagi Dan lagi-lagi kali ini kita ditantang lagi untuk memasang prosesor dan menambahkan monoblock Serta menambahkan subwoofer tentunya Tapi yang tantangan kali ini tidak mengganti speaker sama sekali Nah, untuk hasil yang maksimal akhirnya kita tambahkan juga perdamanya guys Perdamanya kali ini mau menggunakan bahan vibrofilter Dan untuk pom akustik kita mau menggunakan noise kill Oke, kali ini kita mau menggunakan produk Carpedium Nah, prosesor ini imaging karena sudah dilengkapi dengan power amplinya ada 4 channel Tapi total prosesornya ada 8 channel guys Yang menarik lagi dengan benda yang kecil ini dasyat Karena memiliki kemampuan 50W x 4 Nah, untuk monoblock kali ini kita gunakan Jamco ST1000 Jadi monoblock 1000W Oke, untuk subwoofer tadi kita udah kasih lihat juga Oke, untuk kedua barang ini kita mau percayakan untuk bikin mobil ini menjadi benar-benar maksimal Nah, kita lihat dulu speakernya seperti apa Karena kita tidak ganti guys Yuk, kita intip dulu ke sini guys Nah, ini dia nih guys Jadi kali ini tidak ganti speaker sama sekali Kita mau percayakan kepada speaker bawaannya ini Dan kebetulan speaker mid bassnya itu sudah gede ukurannya 8 inci Dengan model opal bagian casingnya Tapi tetap bagian bonusnya adalah model bullet ukurannya 8 in Pastinya ini biasanya bassnya akan lebih asik lagi nih guys Nah, bagian atasnya yaitu jenisnya adalah full rank Full ranknya itu menggunakan ukuran 2 inci ya Jadi rasanya sudah ideal juga Pastinya sudah tebal biasanya vokalnya ya Nah, untuk hasilnya nanti seperti apa Ini adalah tantangan Saya harus bikin mobil ini menjadi lebih baik lagi Oke, ikuti terus Terima kasih telah menonton! Oke, untuk di mobil ini pengerjaannya Ini sedang dilakukan seperti box nih Ini boxnya kita custom Dan ukuran kubikasinya ini kita bikin sekitar 1,2 cubic feet Dengan model seal Jadi bahannya benar-benar bahan baru Sehingga nanti mempengaruhi kualitas daripada suara bassnya Nah, untuk subwoofernya kita gunakan domination ini Serinya adalah seri RS Yang memang bassnya itu sangat tebal Tentunya kalian juga penasaran Nanti ikuti sampai bunyinya seperti apa guys Nah, ini kita lihat juga beberapa teknik pemasangan peredaman Kita bisa lihat di sini Selain bagian pintu kita tempelkan peredam dasar Yaitu menggunakan vibro Di bagian door trim kita tambahkan juga peredam akustik Ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan kinerjanya peredam Karena dengan busa begini Biasanya suara deru-deru itu lebih diserap oleh akustik ini Jadi suara makin senyap lagi guys Nah, beberapa pintu sudah dikerjakan Ini adalah salah satunya Berikutnya kita kasih lihat beberapa video di bagian yang lain Yuk, kita ke depan guys Terima kasih telah menonton! Oke guys, akhirnya pengerjaannya sudah terselesaikan semua Tadi di video depan adalah Bagaimana proses pengerjaannya di mobil Camry ini Nah, sebelum lanjut ke setting Saya ulas lagi bahwa mobil ini tidak melakukan penggantian pada bagian speaker Karena kebetulan speakernya masih menggunakan aslinya Di depan di atas dashboard Yaitu adalah full rank dan bagian mid-bass pintu Ukurannya 8 inci ya Tadi kita sudah jelasin Dan di sini hanya menambahkan prosesor Yaitu menggunakan merek Arvedium Dan ditambah monoblock dari Jabco 1000W 1000.1 ya 1000W dan subwoofer kita pakai Domination 12 in Nah, boxnya kita bikin simple Tapi tetap tidak makan bagasi Dan bentuknya juga minimalis banget guys Jadi bagasinya tetap hampir utuh Jadi kali ini sudah menyelesaikan settingannya Saya tinggal memperlihatkan cuttingan dan hasil equalizer-nya Karena kalau kita bahas satu per satu band per band Tidak cukup 2 jam ya Rasanya waktu proses tuning Jadi kita persingkat Dan sekalian memperkenalkan bahwa Di video kemarin kita pasang prosesor ini Tidak sempat memperlihatkan bentuk software-nya Baru kali ini kita kasih lihat nih guys seperti ini Ini adalah Carpe Diem atau Carp ya Dimana software-nya ini sedikit berbeda Dibandingkan prosesor lain yang sering kita tampilkan Atau kita tayangkan Tapi secara garis besar isinya sama Equalizer-nya memiliki grafik equalizer 31 band Tiap channel x8 Dan TA-nya juga cukup baik Karena memiliki koreksi yang sangat rapat ya 0, sekian millisecond Jadi geser TA-nya akan lebih baik lagi tentunya Nah, langsung ke penjelasan setting-nya Dimana full range ini kita cutting di channel 1 500Hz ya Karena bentuknya free air Kita tidak bisa cutting rendah Tadi kita coba sampai 400 ke bawah Terjadi berantakan Kita ketemu di 500 Kanan dan kiri sama ya Seperti ini Hanya hasil EQ-nya beda Ini kanan-kiri kita bikin sendiri-sendiri ya Tujuannya adalah agar hasilnya lebih akurat Agar lebih baik ya Kiri seperti ini Mid range-nya Dan kanan mid range-nya seperti ini Jadi full range-nya ini kita cutting 500 Dan mid bass-nya Kanan dan kiri kita bikin cutting-an sama Yaitu 60Hz slope-nya minus 18 dB Kanan dan kiri sama Cutting-annya ya Ini ada disini Jadi 60Hz slope-nya 450 Slope-nya minus 18 dB Hanya lagi-lagi equalizer-nya tentunya beda Nah, ini sebelah kiri Dan ini adalah sebelah kanannya Jadi disininya beda Nah, selanjutnya subwoofer Subwoofer kali ini kita bikin bridge mono Kita cutting disini 70Hz Dengan slope-nya 18 dB Fasten-nya kita bikin dibalik atau di reverse Oke, untuk gain pastinya hasilnya beda-beda tiap channel Karena tidak harus sama Tapi bagaimana respon watt-nya terhadap prosesor ini Tentunya harus diatur masing-masing Jadi memiliki tingkat volume yang berbeda-beda Nah, hasil dari prosesor ini cukup baik secara rata-rata ya Bahkan tadi waktu kita EQ Hasilnya menurut saya keren banget Dan watt-nya itu benar-benar mumpuni Walaupun speakernya standar Karena sudah 8 inci Artinya membutuhkan watt yang cukup ideal Nah, kebetulan di prosesor ini Sudah sekitar 70 watt Makanya jadi benar-benar maksimal banget Nah, untuk penjelasannya Ini adalah pengenalan pertama Yang saya jelasin mengenai Carpe Diem ini Saya sangat mereferensikan Karena setiap ada prosesor baru Kita akan gali Kita akan cari tahu Dimana plus-nya dan dimana minus-nya Nah, untuk kali ini saya berani referensikan Harganya sangat terjangkau Di harga retail plus setting Kita hanya jual sekitar 5 jutaan ya 5, sekian Gak sampai 5,5 Tapi hasilnya benar-benar Amazing banget guys Ini gak kaleng-kaleng Beneran suaranya juga bagus Biar Anda gak penasaran Saya mau langsung coba kasih denger hasilnya guys Langsung aja di track position Saya mau pilih di track 5 aja Biar cepet Ini adalah test point aja ya Di CD-CAN ini CAN 2018 Saya masih pergunakan Track 5 itu position Kita dengerin dulu Diulang lagi Dari far Oke Di sini saya pause dulu Jadi track 5 ini adalah Ada suara dimana menentukan letak panggungnya Yaitu far Paling kiri ya Jauh banget Posisinya kira-kira di posisi speaker Far, center, mid Nah, centernya ini Ini adalah posisi menentukan tengahnya panggung Kira-kira tengah dashboard Lalu mid yang pertama ada di depan bangku sebelah kiri Nah, yang berikutnya adalah Center, far, mid Nah, diulang center Far-nya paling kanan Mid-nya kedua ada di depan saya Kalau kurang jelas Coba videonya mundurin ke belakang Dengerin seperti tadi Jadi, petunjuknya kurang lebih seperti itu Nah, dibahas sedikit Tujuannya ini hanya Fast point sebetulnya Untuk instrumen banyak banget Di track-track tertentu Ada yang suara rendah Suara atas Itu juga harus di cek Tapi yang paling menonjol Bagai mobil harian Memenuhi syarat dulu adalah Bagian vokalnya Mid-bassnya biasanya ngikut Kurang lebih seperti itu Nah, selanjutnya Kita mau dengerin track 7 Abu Doyo Dimana penyanyinya harus terasa di tengah Panggung ya Langsung aja Jadi, Abu Doyo Nah, saya bisa merasakan bahwa Kokok banget ya Bentuknya terukur gitu Jadi, fokusnya dapet Kalau panggungnya sebesar mobil ini Ya, gak boleh terlalu kesannya gede Tapi, proporsional kira-kira Terasa tuh Kayak sebuletan itu Tengah Abu Doyo Nah, disitu Kalau 5 poin ini Tadi sudah didapet Termasuk fokus Biasanya instrumen yang lain Udah hampir ideal Kurang lebih seperti itu Nah, mudah-mudahan Bisa dipahami Untuk lebih lanjut Saya mau kasih denger lagu Yaitu track 22 Sub indo by broth3rmax Kita pause dulu Di lagu ini Bener-bener detil Simbalnya mengalir Bener-bener enak Ada di depan saya Lalu, begitu Bassnya bunyi Deng Itu seluruh ruangan Seperti mengisi Dan begitu Vokalnya bunyi Atau bernyanyi Itu terang banget Ideal banget Kita lanjutin sedikit lagi Oke Jadi kurang lebih Seperti itu Nah, untuk mendengarkan Lagu ngebeat Yang lebih sedikit Rame ya musiknya Saya langsung kasih track Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih 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 adanya time correction atau delay, kita bisa bikin bassnya itu seperti ada di depan. Waktu bassnya datang itu kayak bareng sama mid-bass. Itu yang disebut semuanya sudah ngeblend. Jadi kalau bicara di sedan mungkin jangan salah persepsi. Saya pernah ngobrol ada yang tanya, mana mungkin subwoofer ditutup di bagasi suaranya bisa maksimal. Ya, itu jawabnya kalau mau ngeyel-ngeyelan. Tapi kalau kita mau coba dengarkan mobil yang sudah jadi, itu kadang nggak terasa kalau subwoofer itu ada di bagasi. Tapi benar-benar kayak di depan sana. Nah, itulah gunanya teknik tuning menggunakan prosesor sehingga bisa dibikin lebih maksimal lagi guys. Oke, setelah panggung ini dianggap baik, ideal, enak didengar biasanya semua lagu. Wah, asik aja kayak sekarang ini. Benar-benar nggak nyangka, speaker standar, vokalnya tebal karena kebetulan full rank ya. Suaranya bagus banget guys. Oke, buat kalian yang kepengen bangun audio simple, hanya menambah prosesor tapi murah, satu-satunya yang sedang kami setting ini adalah Carpe Diem atau Carp ya. Itu benar-benar wattnya cukup, serta channelnya bisa 8 channel, jadi bisa dijadikan built-in powernya dipakai atau mau dijadikan murni prosesor. Oke guys, akhirnya terselesaikan juga. Buat kalian yang suka dengan channel YouTube kami atau dengan tayangan kami, dukung terus dan mudah-mudahan bermanfaat. Dukung dengan cara komen, like, subscribe, dan tombol loncengnya ya, agar dapat notifikasi di video berikut. Oke, di akhir kata, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Thank you. Carpe Diem memang mantap. Daaah.